Pemirsa hampir seminggu lebih, traffic light atau lampu lalu lintas di Simpang 4 Jalan Patunas mati. Hal ini menjadi keluhan bagi warga sekitar maupun pengguna jalan. Sebab selain semrawut, tidak berfungsinya lampu lalu lintas ini juga membuat rawan terjadi laka lantas. Sebab pengguna jalan saling mendahuli ketika berkendara. Biasanya, traffic light atau lampu lalu lintas di Simpang 4 Jalan Patunas di Kota Kola Tunggal atau selalu hidup dengan normal. Sebab di Simpang 4 Patunas tersebut merupakan kawasan padat kendaraan melintas, baik roda 2 maupun roda 4. Namun, hampir sebutkan belakangan ini, lampu lalu lintas tersebut tak kunjuk hidup. Hal ini pun menjadi keluhan bagi warga sekitar, sebab diungkapkan oleh Deriana yang mana sejak traffic light atau lampu merah ini mati, kondisi di Simpang 4 Jalan Patunas terkesan semrawut. Sebab semua kendaraan saling mendahuli, baik kendaraan roda 2 dan roda 4. Selain itu, kondisi ini juga kerap menimbulkan kecelakaan. Cepatlah, kasihan juga kan orang, setelah kalau tidak ada lampu merah ini, kendaraan kan mau jemput. Kalau ada lampu merah itu tidak sedikit tertib lah. Berarti hampir seminggu lebih kalau gitu lihat, kak ya. Berarti kalau ada lampu merah ini sangat terbantu lah, kak ya. Ungkapan serupa juga dikatakan pengguna jalan, Bahtiar. Menurutnya, ketika traffic light hidup, masyarakat Tanja Barat terkhusus kota Kuala Tunggal lebih tertib per lalu lintas. Selain itu juga menekan angka kecelakaan lalu lintas. Apa cepat lah. Segera diperbaiki ya. Hampir seminggu lah tuh kalau kita lihat. Sangat menganggu aktivitas juga lah? Sangat menganggu lah. Kalau lampu merah ini sudah wajib aduh ya? Iya, sangat menganggu lah. Biasanya kalau ada lampu merah jadi sembrauk sekarang ya? Iya, betul. Paling cepat semua ya? Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.